Selamat siang teman-teman semua, semoga suara saya dapat terdengar dengan baik. Salam kepada Pak Maret, kepada Pak Syah, kemudian Arifannya dan juga teman-teman Blitz lainnya dan para peserta kelas praksis hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan kepada Blitz Fakultas Hukum 4 yang sudah mengundang kami untuk ikut berbagi di dalam forum hari ini. Ini juga jadi salah satu tema yang menarik, karena kalau dulu di Fakultas Hukum 4 saya juga secara pribadi belum pernah terpapar seperti itu dengan penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif atau pendekatan numerik dan juga angka-angka. Kemudian teman-teman punya ide yang menurut saya bagus ya untuk kemudian mengangkat tema tentang bagaimana sih tentang enumerasi putusan. Nanti akan saya sampaikan juga tentang bagaimana kemudian kita meng-input data-data, membuat kategorisasi dan juga mengolah data-data yang sudah kita input itu ke dalam bentuk numen data-data kuantitatif untuk kemudian kita olah dengan pendekatan kualitatif seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sebelum mulai ya, saya pikir saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa penjelasan saya berkaitan dengan enumerasi data ini berdasarkan pada praktik atau praktik selama saya bekerja sebagai peneliti ya di kode inisiatif terutama sejak tahun 2019 lalu. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan mungkin akan lebih ke hal yang praktikal dan juga teknis gitu. Jadi, saya secara pribadi juga belum pernah kemudian mendapatkan pelatihan yang lebih formal gitu atau dapat degree tersendiri untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif ini dan tugas-tugas enumerasi ini, tapi memang pendekatannya based on experience saja. Jadi, di sini kita juga sama-sama belajar gitu, karena saya pribadi merasa masih banyak juga yang secara pribadi perlu dikembangkan gitu. Teman-teman, saya mau izin share screen ya? Di sini belum bisa. Sudah ya? Oke. Sesuai dengan tema yang sudah dilintakan oleh Panitia ya, yang akan saya jelaskan hari ini, enumerasi khususnya enumerasi putusan ya teman-teman untuk riset hukum. Karena banyak sekali sebenarnya objek yang bisa dijadikan bahan enumerasi yang datanya diolah secara kualitatif itu, tapi di sini saya batasi putusan saja. Kalau lebih spesifik lagi, saya akan membatasi putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ini juga lebih lekat dengan apa yang selama ini saya kerjakan seperti itu sebagai pendidik di kode inisiatif. Nah, semestinya penjelasan hari ini enggak berat-berat amat ya, karena saya hanya memberikan pengantar. Sebelumnya saya sudah diskusi juga sama Panitia bahwa kalau hari ini, kita akan kelas hari ini pengantar saja tentang enumerasi putusan dan dasar-dasar bagaimana caranya meng-input data-data putusan itu. Nah, besoknya saya harap teman-teman juga bisa bergabung, teman-teman peserta bisa berpartisipasi secara aktif juga untuk ikut mengolah data putusan dan juga mengolah data putusan itu secara kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi, kita dalami nanti apa saja temuan teman-teman. Nah, mungkin nanti di akhir kita akan membagi-bagi kelompok ya, teman-teman, supaya kita bisa membuat enumerasi putusan secara kategorikal seperti itu. Nah, nanti data hasil yang sudah teman-teman isi di kesempatan pertemuan hari ini atau di hari ini akan kita bahas dan kita olah lebih dalam di hari esok. Pertama, saya apresiasi juga sih teman-teman masih menyediakan waktu gitu untuk hadir di dalam kelas hari ini, kendati hari ini weekend, tapi teman-teman malah ikut, bukan malah ya, tapi teman-teman juga semangat untuk ikut kelas praksis hari ini. Jadi, weekend-nya diisi dengan belajar juga. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan enumerasi ya? Tadi Pak Maret juga sudah singgung pentingnya interdisipliner, pendekatan interdisipliner dan juga perkembangan penelitian hukum ya bagi mahasiswa maupun profesional hukum ke depan begitu. Nah, hal ini juga sejalan dengan tugas-tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh enumerasi itu sendiri. Karena enumerasi itu, sepengetahuan saya juga, sebenarnya adalah profesi atau kegiatan yang memang lebih lekat kepada ilmu statistik. Karena mulanya itu enumerasi ditujukan untuk meng-input data-data survei terhadap responden di lapangan seperti itu. Makanya kalau teman-teman mencari tentang enumerasi, akan banyak sumber-sumber bacaan, referensi bacaan yang berkaitan dengan ilmu statistik, bukan malah ilmu hukum begitu. Nah, pendekatan interdisipliner ini baik sekali untuk kemudian dikombinasikan begitu, mengkombinasikan ilmu hukum dan juga ilmu statistik untuk menghasilkan penelitian yang jauh lebih komprehensif seperti itu. Yang bisa melihat secara mendalam tentang tren, putusan, tentang paradigma hakim dalam memberikan putusan. Nah, itu kurang lebih bisa juga kita lihat berdasarkan hasil input data enumerasi ini. Nah, petugas yang melakukan enumerasi disebut sebagai enumerator. Nah, di sini saya sepanjang karir profesional saya, teman-teman, saya belum pernah tahu ada di Indonesia ya, khususnya ada karir tersendiri secara profesional hukum, enumerasi, enumerator putusan ya. Saya nggak tahu apakah profesi itu ada atau enggak. Sepanjang pengetahuan saya, enumerator itu, dia melekat pada peneliti biasanya. Jadi, peneliti hukum itulah yang kemudian melakukan enumerasi itu, enumerasi-enumerasi putusan itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kegiatan enumerasi ini juga sudah cukup banyak begitu dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Misalnya, kami dari kode inisiatif melakukan kegiatan enumerasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk seluruh pelaksanaan kewenangan, baik pengujian undang-undang, kemudian penyelesaian sengketa hasil pilkada, dan juga pemilu, dan juga sengketa kewenangan lembaga negara. Kami secara rutin memperbarui data, dan juga mengikut data, serta mengolah dan membuatnya menjadi kajian. Mungkin teman-teman yang mengikuti kegiatan kode inisiatif juga tidak awam dengan kegiatan-kegiatan atau hasil penelitian seperti ini. Atau contoh-contoh lain, misalnya teman-teman tahu Indonesia Corruption Watch, mereka seringkali membuat putusan misalnya tren ponis terhadap kasus-kasus korupsi di Mahkamah Agung. Nah, untuk mendapatkan data itu kan juga dihasilkan dengan satu membaca putusan-putusan hakim satu persatu. Kemudian kita input satu persatu ke dalam kategori-kategori tertentu yang sudah kita susun. Atau NGO-NGO lain seperti ICJR, kalau teman-teman tahu Institute for Criminal Justice Reform, yang ketuanya juga dulu aktif di PITS, Bang Erasmus Nafi Kupul, atau NGO-NGO lainnya, cuma memang yang menjadi objek enumerasi putusan kita berbeda-beda, yang kita cari juga berbeda-beda. Ada yang fokus di Mahkamah Konstitusi, ada yang di Mahkamah Agung, dan peradilan di bawahnya. Bahkan ada yang fokus juga di legislasi. Dan beberapa tahun kebelakang, Kode juga cukup fokus untuk melihat tren tentang kategorisasi atau jumlah keterpenuhan prolegnas ya teman-teman di DPR, program legislasi nasional di DPR. Nah ini kemudian kami tujukan begitu untuk mengukur kinerja lembaga, untuk melihat paradigma lembaga, dan untuk melihat juga kualitas dari misalnya putusan yang dihasilkan atau proses pembahasan yang dilakukan begitu, di proses pembahasan pembentukan undang-undang ya, khususnya di DPR dan juga pemerintah begitu. Nah teman-teman, hasil data seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, hasil data dari kegiatan enumerasi ini akan berbentuk angka-angka. Jadi kita meng-input putusan-putusan yang sifatnya banyak kata-katanya gitu, substansinya lebih ke frasa atau kalimat, tetapi nanti yang kita hasilkan ujung-ujungnya adalah data, data angka gitu, dan ini menarik untuk melihat tren nanti ke depan. Nah, objek enumerasi ini teman-teman bisa berupa data primer dan juga data sekunder. Jadi sebenarnya secara lebih luas ya teman-teman tidak hanya berupa putusan peradilan atau putusan mahkamah konstitusi yang mau saya jelaskan sekarang ya, tapi juga ini mulanya kan karena berdasarkan dari ilmu statistik tadi, bisa juga kita kaitkan datanya hasil survei responden gitu. Atau peraturan perundang-undangan seperti yang kami atau juga PSHK lakukan terhadap pemenuhan, keterpenuhan pengesahan prolegnas ya, prolegnas jangka panjang maupun jangka menengah gitu. Atau juga kalau teman-teman misalnya, bidang kehususannya adalah hukum internasional, bisa juga kemudian menjadikan perjanjian internasional atau konvention sebagai objek untuk dienumerasi gitu. Nah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan juga, ini akan saya batasi objeknya jadi putusan mahkamah konstitusi. Nah, ini yang saya hadapi ya teman-teman ketika pertama kali jadi di awal-awal jadi peneliti di kode inisiatif, kok anak hukum ngurusin angka-angka gitu. Kenapa saya dipertemukan dengan angka-angka? Karena biasanya ya, orang itu kan masuk ke fakultas hukum untuk menghindari penghitungan-penghitungan dan juga angka-angka gitu. Tetapi kemudian pas kerja, saya melihat dan juga harus mengolah baik secara analitik, deskriptif maupun secara di mendalam lagi tentang angka-angka ini ke dalam kemudian penelitian yang lebih komprehensif kayak gitu. Kenapa harus ngurusin angka-angka gitu. Nah, saya akan memperlihatkan ini contohnya salah satu hal yang kami kerjakan di kode inisiatif ya teman-teman. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin saya akan minta tolong ya sama teman-teman peserta di sini untuk kita ikut melihat dan juga membaca ya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sepanjang pandemi COVID-19. Ini dari tahun 2020 sampai 2021. Ini adalah angka-angka yang kami hasilkan berdasarkan enumerasi putusan tadi. Nah, sekarang saya minta waktu teman-teman nih mungkin 2 sampai 3 menit ya. Dari Panditia tolong bantu timer. nanti sepanjang 3 menit deh. Lama enggak ya 3 menit? Kayaknya enggak ya. 2 menit aja ya. Sepanjang 2 menit itu silakan teman-teman baca dan daleming putusannya. Kemudian nanti teman-teman yang yang mau ya tolong sampaikan apa aja temuan di data ini. apa yang bisa dianalisis dan juga apa yang bisa disimpulkan dari data yang terpampang di screen teman-teman. Mungkin 2 menitnya mulai dari sekarang ya. Panditia tolong bantu di timer juga. dari sini Terima kasih. 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 Juk, siapapun yang mau coba paparkan apa yang ditemukan di dalam data-data ini? Terima kasih. Terima kasih. Mantap tuh pemahamannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Undang-undang yang terima kasih. 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 berkara, benar gak sih terus itu ya benar kata Kak Jolet tadi ada mengalami peningkatan yang meningkat secara signifan mungkin itu aja oke, terima kasih Kak Relina satu lagi ya mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau coba untuk melihat untuk memaparkan temuan dan juga analisisnya oke Rahmah, silahkan terima kasih kesempatannya Kak menurut kesimpulan aku dari pengujian undang-undang sepanjang pandemi COVID yang mana undang-undang tersebut juga dihisahkan dalam periode masa pandemi COVID juga mengalami kenaikan hampir 5 kali lipat juga ditemukan 12 perkara pengujian formil dan materil sedangkan untuk materialnya sebanyak 20 kali dan formilnya 6 kali jika melihat data dari material 20 kali perkara pengujian perkara undang-undang di mahkamah konstitusi berarti diartikan bahwa ada substansi atau materi-materi dari undang-undang tersebut yang cacap itu Kak, terima kasih baik, terima kasih Rahmah atas penjelasannya yang teman-teman sebutkan tadi juga benar gak ada yang salah kan dengan pembacaan-pembacaan data itu nah sekarang ini yang juga jadi salah satu tantangan ya teman-teman dari dari enumerasi putusan yang dari hasil olahan enumerasi putusan ya yang sifatnya angka data angka-angka tadi data-data numerik tadi nah itu harus bisa kita interpretasikan secara lebih mendalam misalnya kalau kita lihat total jenis pengujian disini cuma 38 kan gak tahu kita artinya apa kenapa ini ada 38 kemudian kenapa yang mengujikan cipta kerja ada 8 tambah 6 ada 14 dan lain sebagainya ini harus kita interpretasikan dan juga kita maknai angka-angkanya tadi dari Rahmah sudah cukup menjurus begitu tentang pemaknaan dari data ini ada persoalan substansi memang sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mengujikan di seluruh undang-undang ini yang bisa kita kaitkan lagi data ini meningkat hampir 5 kali lipat nih teman-teman pengujiannya ya pengujian undang-undang yang baru disahkan di tahun di tahun 2020 kemudian gak lama dari disahkan langsung masuk ke didaftarkan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ada fakta satu kemudiannya fakta kedua adalah undang-undang tersebut disahkan sepanjang pandemi COVID-19 ini disahkan ketika kita sedang berada di masa kedaratan kesehatan masyarakat concern kita lagi fokus ke gimana kita bisa menyelamatkan diri dari virus COVID-19 menyelamatkan keluarga dan memastikan kita semua berada dalam keadaan sehat dan lain sebagainya tapi pengujian undang-undang ini malah pengujian undang-undangnya malah jadi meningkat 5 kali lipat gitu kemudian ini juga teman-teman bisa lihat ya ini semua kan di tahun 2020 nih disahkan dan semestinya ini ini kekurangan dari slide ini juga ya saya juga mesti mesti menyampaikan di dalam prolegnas atau prolegnas prioritas atau undang-undang yang sudah disahkan di tahun 2020 ini ya undang-undang yang disahkan di tahun 2020 itu ini aja paling nambah satu yaitu bea cukai nah mungkin muncul pertanyaan di dalam benang teman-teman kok semua undang-undang di tahun 2020 ini yang disahkan sama DPR dan pemerintah dibawa semua langsung ke dalam ke mahkamah konstitusi gitu kenapa undang-undang kenapa seluruh undang-undang yang disahkan tahun 2020 kemudian di tengah pandemi COVID langsung diujikan ke mahkamah konstitusi ada masalah kita bisa kemudian ini bisa kita jadikan satu indikator untuk menilai kinerja legislasi dari DPR dan pemerintah ini baru secara substantif teman-teman kalau kita lihat lagi secara formil cara-cara pembentukan disini pengujian formil yang gabung ya formil dan material ada 12 kemudian pengujian formil aja ada 6 kalau digabungkan kan totalnya ada 18 nah hampir mewarnai mayoritas pengujian undang-undang di tahun ini ini bisa jadi pertanyaan baru lagi buat kita kok undang-undang yang disahkan sama DPR dan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 banyak yang mempersoalkan tentang formil formilnya atau dengan kata lain yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undangnya ini bisa jadi pertanyaan kita mendalam bisa jadi kesimpulan kita jangan-jangan memang misalnya banyak masyarakat yang gak dilibatkan begitu di dalam pengujian di dalam pembentukan undang-undang jangan-jangan memang ketika pandemi COVID ini jangan-jangan memang pandemi COVID ini ketika kita sedang lengah gitu fokusnya ke COVID-19 malah dijadikan apa ya istilah dijadikan alasan buat mempercepat pengesahan undang-undang tanpa memperhatikan hal-hal yang sifatnya prosedural tanpa memperhatikan aspek-aspek demokrasi nah temuan-temuan seperti ini akan jadi lebih menerangkan memberikan kita pencerahan begitu secara kuantitatif ya berkaitan dengan tadi kualitas dari kualitas dari pembentukan undang-undang kemudian kualitas dari partisipasi masyarakat atau kualitas dari pemenuhan aspek-aspek prosedural dalam pembentukan undang-undang dan atau hal lain misalnya ke kepercayaan masyarakat dan juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja legislasi DPR nah data-data angka seperti ini teman-teman bisa jadi bisa jadi satu support data yang kuat untuk kita bisa berkesimpulan seperti hal-hal yang tadi saya sampaikan begitu jadi tidak hanya merujuk kepada hal-hal yang sifatnya kualitatif kualitatif tadi karena biasanya kan kalau kualitatif kita menghasilkan mendapatkan informasi itu secara parsial gitu ya untuk perkara A aja untuk pembentukan undang-undang A aja nah tapi ketika kita menarik garis secara periodik seperti ini menghasilkan data seperti ini kita bisa lihat trend yang lebih jelas bukan hanya data satu persatu atau kecenderungan satu persatu gitu ini sudah bisa kita 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 tarik sebagai trend secara periodik nah itulah yang kemudian bisa memperkuat analisis teman-teman di dalam penelitian dan ini kurang lebih adalah salah satu fungsi pokok ya atau manfaat yang besar dari enumerasi putusan dan juga pengolahan data enumerasi tadi nah ini kurang lebih manfaatnya ya teman-teman karena kita bisa dapat data kuantitatif yang untuk mendukung riset kualitatif kita dan juga tadi kita bisa menghasilkan analisis trend dari analisis ini kita bisa kemudian menyigi paradigma atau pendekatan dan juga kualitas performa satu lembaga secara lebih mendalam ketimbang per case gitu ya kalau ini karena datanya banyak datanya periodik jadi trend itu bisa terlihat secara lebih holistik ketimbang satu persatu kasus atau pasial tadi hanya memang dalam enumerasi putusan ini dan juga pengolahan datanya ada tantangannya teman-teman yang pertama adalah yang bisa kita input dan bisa kita baca itu hanya yang secara gamblang ditampilkan di dalam informasi putusan gitu misalnya yang baru-baru ini pernah saya lakukan juga ya kami disini pengen melihat bagaimana gerakan milenial gitu memfungsikan atau menggunakan jalur adjudikasi konstitusional di mahkamah konstitusi untuk mengadvokasikan undang-undang produk legislasi yang sejalan dengan konstitusi gitu tapi di dalam putusan mahkamah konstitusi kan kita nggak bisa lihat usianya usia si pemohon kita nggak bisa lihat usia si kuasa hukum gitu jadi nggak bisa kelihatan data milenial itu nah sebagai dalam tanda kutip pengganti dari data dari sosok milenial itu kami spesifikan ke yang bisa kita cari informasinya di dalam putusan yaitu identitas apakah dia sebagai mahasiswa atau bukan karena kalau misalnya dia mahasiswa kan udah jelas itu pasti usianya rentang 19 sampai 22 tahun ya itu kan bisa kelihatan kalau dia masih anak muda tapi meskipun dia muda masih belajar di perguruan tinggi dia sudah berusaha untuk memperjuangkan hak konstitusional atau memulihkan hak konstitusional orang lain dan juga dirinya sendiri gitu dan juga paham kalau ruang adjudikasi konstitusi di MK itu bisa dimanfaatkan untuk advokasi kebijakan gitu paham bagaimana memanfaatkan memfungsikan lembaga atau institusi demokrasi yang dibentuk pasca reformasi kayak gitu data-data yang bisa kita olah data-data yang bisa kita 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 lihat gitu sebatas apa yang secara gamblang terpampang di dalam putusan meskipun misalnya di dalam praktik saya sering ketika beracara di MK saya sering lihat ada teman-teman yang masih muda ada kolega ada yang seumuran bahkan lebih muda dan lain sebagainya nah tapi data-data ini kan tidak valid ya untuk kita masukkan di dalam penelitian makanya kadang-kadang ini kami jadikan disclaimer kalau misalnya teman-teman yang masih muda atau teman-teman yang masih tergolong millennial ataupun gen Z itu juga sering aktif gitu di ruang mahkamah konstitusi nah kemudian tantangan yang lainnya juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan data itu mesti diinterpretasikan dia mesti diberikan pemaknaan seperti itu dari teman-teman yang mengolah dan juga membaca datanya karena hanya menghadirkan angka-angka saja itu tidak kemudian memperlihatkan trend itu tidak bisa memperlihatkan analisis kelembagaan tadi atau tidak bisa memperlihatkan paradigma tadi dan data angka-angka ini kembali lagi harus juga kita sandingkan dengan informasi-informasi yang sifatnya substantif tadi di dalam putusan jadi masih harus kita sigi satu-satu atau secara representatif dan parsial ya putusan-putusan yang teman-teman jadikan objek tadi nah ini saya sebentar teman-teman saya mau ngecas ya laptop saya lowbed oke nah teman-teman ini kurang lebih ya hasil-hasil olahan enumerasi putusan tadi hasil-hasil olahan data-data kuantitatif yang tadi saya ceritakan yang selama ini kami lakukan di kode inisiatif misalnya 2019 lalu kami menerbitkan buku membaca 16 tahun Mahkamah Konstitusi ini isinya data uji materi data pengujian undang-undang di MK dari tahun 2003 sampai tahun 2019 data ini bermanfaat banget kalau misalnya teman-teman ada yang punya concern atau memang pengen mendalami isu-isu kategori atau kategori isu tertentu yang diujikan di Mahkamah Konstitusi atau yang lainnya misalnya dari data yang kami dapatkan dan kami olah selama ini kita bisa lihat kalau ternyata banyak banget tadi mahasiswa yang mengujikan undang-undang di Mahkamah Konstitusi mungkin kan kita lihat di dalam berita ya teman-teman kecenderungan itu munculnya baru-baru ini saja misalnya ada mahasiswa yang menguji undang-undang MD3 atau mahasiswa yang menguji undang-undang KPK dan terus-terus diglorifikasikan oleh media tapi ternyata berdasarkan temuan kami itu sejatinya bukan satu hal yang awam yang dilakukan oleh mahasiswa karena sejak tahun 2003 sampai tahun 2019 ini sudah ada 102 permohonan yang diajukan sama mahasiswa bahkan di tahun 2021 lalu ya kalau saya nggak salah satu bulan yang lalu apa ya kami juga baru mempublikasikan hal-hal terkait dengan mahasiswa yang menguji atau memilih menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi untuk mengadvokasikan kebijakan begitu nah data-data ini tentu kita olah lagi seperti seperti tadi saya sampaikan kita interpretasikan lagi maksudnya apa mahasiswa mengujikan undang-undang ini nah atau data yang lain seperti yang tadi saya tunjukkan di awal oleh teman-teman ternyata undang-undang yang disahkan tahun 2020 itu kontroversial semua ternyata banyak kontroversial dalam arti dia baru disahkan langsung diujikan ke Mahkamah Konstitusi ini kan jadi satu indikator yang buruk bagi pembentukan legislasi nah dari data-data ini sebenarnya sangat menarik sekali ya kita bisa lihat kecenderungan-kecenderungan atau menilai kinerja dan performa lembaga berdasarkan studi kuantitatif ini nah teman-teman sekarang kita masuk ke apa saja yang harus dipersiapkan begitu ketika mau melakukan enumerasi data putusan ada beberapa tahap ya yang saya rumuskan di sini berdasarkan juga pengalaman selama ini semoga tidak ada yang skip yang pertama tentu menentukan terlebih dahulu kebutuhan datanya dan juga sumber data yang mau teman-teman teliti itu apa misalnya teman-teman pengen bikin penelitian tentang teman-teman lagi penasaran tentang legal standing di Mahkamah Konstitusi nah berarti data yang teman-teman harus ambil nanti ya secara spesifik atau secara ya secara spesifik teman-teman lihat tentang legal standing aja di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu jadi harus ditentukan dulu supaya teman-teman nggak nggak capek ya untuk input data untuk input dan juga membaca putusan tetapi tidak jelas apa yang mau teman-teman cari supaya lebih terarah juga dan kemudian yang kedua adalah menentukan standar atau pedoman enumerasi nah teman-teman dalam meng-input data putusan itu tidak sekedar kemudian masuk-masukin data aja input-input data aja tapi apa yang akan teman-teman input itu juga harus di ada standarnya kata-kata di dalam formulir itu ada standarnya ini saya kaitkan ke yang tips enumerasi yang poin dua misalnya si kategori variable ini apa aja yang teman-teman butuhkan datanya misalnya nomor putusan kemudian tahun diputus legal standing hak konstitusional dan lain sebagainya dan isiannya variable isiannya itu teman-teman tentukan juga apa yang mau diisi berdasarkan standar baku yang teman-teman temukan di peraturan perundang-undangan misalnya atau perumusan sendiri nah kemudian inventarisasi objek enumerasi tentu saja jadi pertama teman-teman kumpulkan juga misalnya mau enumerasi putusan mahkamah konstitusi tentang pemilihan umum nah download dulu tuh semua putusan-putusan itu supaya teman-teman tidak di tengah jalan kemudian kehilangan arah atau kehilangan bahan gitu dan kemudian setelah inventarisasi baru meng-input data enumerasi tadi nah setelahnya setelah di-input data-data yang teman-teman input itu bisa jadi misalnya typo atau ternyata variable yang dimasukkan tidak konsisten nah itulah nah itulah pentingnya tahap cleaning data jadi dalam tanda kutip dibersihkan dan juga teman-teman menggunakan variable-variable yang lebih konsisten lagi begitu terakhir bukan belum terakhir ya selanjutnya data itu baru diolah secara kuantitatif nanti saya juga akan tunjukkan toolsnya untuk teman-teman mengolah misalnya dari data yang sudah dimasukkan semua sama teman-teman mau melihat berapa sih amar putusan mahkamah konstitusi yang menolak permohonan nanti kita bisa menemukan angkanya berapa begitu melalui tools-tools yang ada di 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 tempat tempat penginputan form tadi saya lupa menuliskan di dalam slide ini ada dua ini ya teman-teman ada dua dua platform yang teman-teman bisa gunakan untuk meng-input hasil enumerasi putusan ini yang pertama di spreadsheet secara online kemudian yang kedua di Microsoft Excel nah cuma nanti ketika kita praktik kita akan menggunakan spreadsheet aja supaya lebih mudah teman-teman akses karena sifatnya online dan juga pengerjaannya lebih fleksibel untuk dibagi-bagi dan terakhir setelah data kuantitatif tadi data numerik itu sudah dihasilkan baru teman-teman memberikan makna dari data-data itu melalui analisis kualitatif ini nah beberapa tips ya teman-teman yang mesti yang bisa bisa jadi pegangan buat teman-teman yang penasat yang pengen mencoba enumerasi data atau kalau teman-teman mahasiswa mungkin bisa menjadikan pendekatan ini untuk penelitian skripsi nanti ya yang pertama adalah mengumpulkan data itu secara sebanyak-banyaknya tapi data yang dikumpulkan ini baiknya juga merujuk kepada patokan tertentu misalnya kepada periode tertentu yang sudah teman-teman tentukan berdasarkan tahun berdasarkan periode periode pimpinan hakim konstitusi misalnya atau kategori undang-undang jadi data banyak-banyak itu tidak sekedar banyak tetapi juga baiknya merujuk pada patokan tertentu supaya data yang berserakan itu tidak bisa kemudian kita tarik benang merah dan juga kesimpulannya periode ini misalnya teman-teman mau lihat seperti tadi per periode ditetapkannya COVID ditetapkannya darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 teman-teman bisa lihat kecenderungan kecenderungan atau paradigma hakim sepanjang memutus perkara di periode COVID-19 itu yang kedua tadi juga menentukan standar dan pedoman enumerasi yang ketiga ketika kita meng-input data itu kita lakukan secara netral kita tidak menyimpulkan di awal datanya tapi kita meng-input data itu data mentah yang kita baca dan juga secara apa adanya misalnya teman-teman mau meng-input tentang apa ya meng-input tentang tentang dasar hakim konstitusi memutus begitu memutus memutus satu pengujian undang-undang tetapi kemudian di dalam teks legal reasoning itu teman-teman tidak menemukan pasal di dalam undang-undang dasar misalnya yang jadi rujukan secara gamblang tetapi kemudian mahkamah konstitusi ini pertimbangan hukum ini berdasarkan sorry suara saya kedengaran masih terdengar kah masih terdengar oke ya tadi misalnya teman-teman tidak menemukan pasal secara gamblang mahkamah konstitusi untuk menjadi landasan memberikan legal reasoning tapi di sana di dalam putusan itu mahkamah konstitusi bilang kalau misalnya pertimbangan putusan ini karena mahkamah mau menegakkan hak hak atas kebebasan berpendapat gitu tapi pasal secara gamblang teman-teman tidak temukan nah itu tidak bisa teman-teman langsung mengartikan oh ini ada hak menyatakan hak atas kebebasan berpendapat berarti ini merujuk ke pasal 28 sekian di dalam undang-undang dasar nah teman-teman tidak bisa menyimpulkan seperti itu jadi apa yang bisa kita tuliskan adalah apa yang sudah secara eksplisit tercantum di dalam putusannya tapi teman-teman bisa menjadikan hal ini sebagai catatan misalnya ke poin yang keempat ini catatan-catatan penting tadi atau anomali di dalam putusan tadi dijadikan salah satu hal yang bisa dianalisis juga karena data-data data-data numerik tadi itu sifat yang buta teman-teman dan sifat mereka netral dan kita juga secara substantif tidak bisa menemukan kalau misalnya ada anomali-anomali di dalam putusan misalnya di sepanjang kasus A gitu kasus tentang pengujian undang-undang pemilu misalnya mahkamah konstitusi bilang ini ini barang adalah open legal policy policy jadi jadi mesti jadi MK tidak bisa mengintervensi secara langsung gitu tetapi kemudian di kasus yang sama dan kasus yang sama terhadap objek yang sama gitu mahkamah malah memberikan penaksiran-penaksiran tertentu sebelumnya dia bilang open legal policy tetapi di next time di putusan yang selanjutnya ternyata pandangannya berubah nah anomali atau perbedaan perbedaan seperti ini perlu juga menjadi catatan begitu untuk jadi bahan analisis lebih mendalam ke depan karena sekali lagi data-data tadi sifatnya dia buta gitu dia gak bisa data-data angka itu tidak bisa sejatinya memperlihatkan apa yang sifatnya substantif tadi nah mungkin sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman ya sekarang bagaimana kemudian melakukan enumerasi putusan itu sorry nah saya akan coba share screen ya tapi ini gimana ya cara share screen tapi ada dua screen yang ditunjukkan sebentar ya Kak mungkin bisa di stop share dulu nanti sharenya se-hole screen gitu nah iya itu gimana ya caranya karena disini gak ada boleh coba lagi Kak ini udah ada dua screen belum yang terlihat udah Kak yang putusan sama yang Excel oke nah ini kurang lebih saya akan menunjukkan ya gimana cara aja meng-input enumerasi putusan tadi dan juga kategori-kategori ini sebenarnya kategori-kategori yang di atas ini bisa teman-teman tentukan sendiri sesuai dengan apa yang pengen teman-teman cari di dalam satu putusan ya nah kalau yang saya tentukan sekarang nomor putusan tahun registrasi dan lain sebagainya sebenarnya yang mau kita sebenarnya disini kita belum bisa saya belum bisa mengasih tahu ya apa yang mau di di apa ditemukan di dalam satu putusan karena contoh putusannya cuma satu cuma ini saya jadikan percontohan supaya teman-teman nanti bisa mengisi dalam tanda kutip PR yang akan dikasih disampaikan oleh Panikia nanti ini nomor putusan standar lah ya kita isi misalnya 97 P2 XI 2013 nah tahun registrasi ini tahun registrasi perkara nah disini kemudian teman-teman mulai melakukan pembacaan nah disini berdasarkan sudut perkara mengajukan permohonan tanggalnya 1 November 2013 2013 diterima di MK 1 November 2013 juga nah dicatat dalam buku registrasi perkara pada 18 November 2013 nah untuk kan ini ada dua poin teman-teman tanggalnya nah untuk tahun registrasi ini teman-teman berdasarkan standar atau patokan tadi yang sudah teman-teman di awal mau merujuk kepada tanggal dia dimasukkan tanggal pemohon itu submit berkas atau tanggal permohonan itu diregistrasi ini tanggal pemohon submit berkas tidak bisa di highlight sorry ya dan yang ini tanggal permohonan diregistrasi kita coba misalnya ini ya secara administratif 18 November ini tahun registrasi aja 2013 sorry ini kalau misalnya teman-teman pakai tanggal ya tadi ini saya pakai tahun soalnya jadi cukup ditulis 2013 cuma kami di kode inisiatif juga memakai pencatatan tanggal untuk melihat tren lama waktu memutus ya teman-teman kemudian ini tahun diputus dia diputus tahun berapa nah tahun diputus ini teman-teman tidak bisa selalu merujuk kepada tahun dia didaftarkan ya karena bisa jadi perkara itu menghabiskan waktu satu tahun lebih kita lihat di sini nah misalnya ini tahun diputus ini mulai dari sini di ucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada Senin 19 Mei 2014 berarti dia tahun diputusnya 2014 nah memang teman-teman untuk bisa membaca putusan ini khususnya kegiatan enumerasi putusan hakim memang baiknya dilakukan oleh teman-teman yang punya latar belakang ilmu hukum supaya lebih familiar dengan sistematika putusan kemudian juga lebih familiar dengan istilah-istilah hukum yang ada di dalam putusan kemudian ini undang-undang nomor adalah undang-undang yang diujikan nomornya berapa di sini kan ada dua undang-undang ya teman-teman ada 12 2008 tentang Penda dan juga undang-undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman sementara di sini cuma ada satu slot nah ini teman-teman bisa mem-breakdown menjadi dua atau jadi satu saja itu tergantung kebutuhan teman-teman apa yang mau dilihat misalnya ini undang-undang 12 2008 kita tulis ismin 12 2008 nah kalau misalnya mau di-breakdown untuk melihat jumlah undang-undang yang diujikan gitu di dalam periode tahun tertentu berarti kita harus breakdown menjadi dua begini jadi 48 2009 nah kekurangan dari spreadsheet ini dia hanya bisa membaca teman-teman data-data per satu kolom jadi kalau misalnya di sini ada data di dalam satu kolom tapi variablenya ada dua dia bacanya tetap satu datanya maka kalau misalnya ada dua hal seperti ini dan yang teman-teman butuhkan adalah untuk melihat berapa jumlah undang-undangnya dia harus di-break menjadi dua kolom seperti ini kemudian undang-undang tentang nah teman-teman silakan isi ini kan pemerintah daerah dan di sini kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman nah sekarang kita masuk ke pemohon tadi saya jelaskan bahwa teman-teman harus menetapkan terlebih dahulu standar atau patokan dalam ini ya dalam mengisi data ini nah patokan yang dimaksa saya maksud adalah ketika teman-teman menemukan hal-hal yang sifatnya bisa jadi tidak konsisten begitu isinya di dalam sini nah ketika kami misalnya ya teman-teman ketika mengisi kolom pemohon ini kita bisa merujuk ke dalam undang-undang MK yang memaparkan kalau misalnya pemohon di MK saya tulis pemohon PUU di MK itu ada beberapa yang pertama perorangan badan hukum badan hukum ini bisa badan hukum privat dan juga badan hukum publik kemudian lembaga negara satuan masyarakat hukum adat nah untuk hal-hal tertentu yang teman-teman sudah tentukan patokannya nah variable-variable itu harus merujuk kepada hal-hal yang sudah ada patokannya ini jadi tidak bisa teman-teman secara bebas begitu mengisi di dalam kolom-kolom tertentu ini misalnya perorangan kan artinya juga sama dengan individu tapi untuk kemudian menghasilkan konsistensi data gunakan saja satu variable dari awal sampai akhir teman-teman cuma input perorangan terus untuk merujuk kepada individu atau person seperti itu itu yang saya maksud tadi untuk menetapkan standard atau patokan tertentu nah disini pemohonnya disini adalah forum kajian hukum dan konstitusi tapi dia tidak menyebutkan apakah dia perorangan dia badan hukum badan hukum yang privat atau publik nah ini yang jadi tugas teman-teman nanti untuk membaca di bagian legal standing misalnya pembohon pembohon mana ya kita tidak bisa menemukannya secara nah pembohon satu dalam perkara ini pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum perkumpulan berarti disini teman-teman bisa tulis badan hukum nah seperti tadi kalau misalnya datanya di dalam satu aspek itu lebih dari satu teman-teman bisa breakdown ke bawah terus ini dan sebagainya sorry saya tidak memaparkan satu-satu ya tapi seperti ini badan hukum badan hukum badan hukum ada tiga nah kemudian ini hak konstitusional kita lihat lagi di legal standing teman-teman apa yang jadi hak konstitusional pemohon mana yang dirasa dilanggar gitu ini juga harus baca satu persatu nah para pemohon disini kita ketemunya cepat ya jadi jadi memang dalam membaca putusan ini banyak tantangannya juga teman-teman kalau misalnya pemohonnya apik kita bisa dengan mudah menemukan data yang mau kita cari gitu misalnya hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang dijamin pasal sekian tidak dapat dilaksanakan berarti disini hak konstitusional yang kita tulis misalnya 28C ayat 1 eh 28C ayat 2 dan 28D ayat 1 ini sebenarnya kurang lebih saya seperti menjelaskan pada teman-teman yang dulu pernah magang di kode bagaimana caranya mengenumerasikan meng-input data-data enumerasi putusan nah ini misalnya pasal yang diuji kemudian supaya teman-teman mudah kita cari pertimbangan hukum aja karena disini mahkamah akan menguraikan secara lebih secara lebih singkat resume tentang perkara misalnya pasal yang diuji berlakunya pasal 26C UU 12 2008 dan 29 ayat 1 huruf E UU 49 2009 disini pasal yang diuji adalah 236C dan juga 29 ayat 1 ini dan seterusnya teman-teman bisa diisi karena saya sudah baca putusannya berkali-kali maka disini saya isu pengujiannya saya langsung tulis ya tentang kewenangan kewenangan MK memutus memutus meriksa dan memutus sengketa hasil pilkada ini isu pengujian di dalam putusan ini tapi nanti ketika teman-teman dikasih tugas mesti baca secara keseluruhannya karena saya ingin supaya kita cepat aja nah isu pengujian disini yang saya maksud biasanya kami membagi ke topik-topik di dalam pengujian nah nanti topik itu akan didalami kepada alasan pengujian jadi apa yang jadi keberatan pemohon kenapa kemudian mempermasalahkan tentang kewenangan MK dalam memutus dan memeriksa hasil sengketa pilkada nah ini kita langsung di pertimbangan MK teman-teman juga breakdown memaparkan alasan-alasan MK secara singkat ya resume dan sekali lagi tidak dengan menyimpulkan apa yang ada di dalam pandangan MK tetapi menuliskan ya kalau menuliskan secara tiap-tiap kalimat itu ke dalam pertimbangan MK ini supaya kita bisa menjaga kemurnian hasil dari input data terakhir ini yang mudah teman-teman amar putusan kita bisa lihat di sini nah amar putusan di sini mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya berarti kita tinggal tulis mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya nah kurang lebih seperti itu teman-teman cara penginputan data di kolom-kolom enumerasi putusan ini ya nah tetapi data yang kita peroleh di sini baru satu data jadi belum bisa kita lihat trendnya dan juga belum bisa kita olah secara kuantitatif dan untuk menghasilkan data angka-angka tadi nah ini kemudian yang akan jadi tugas nanti ya kepada teman-teman nah saya perlu bantuan juga nih dari panitia baiknya seperti apa mungkin itu dulu teman-teman dari saya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa kita bisa dibahas setelah ini ya demikian dari saya mohon maaf atas kekurangannya saya kembalikan kepada panitia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh